Halo sahabat pok singgah, tertabrak kereta api mata remaja di Blitar, wanita tanpa identitas meninggal. Seorang perempuan tanpa identitas ditemukan tidak bernyawa setelah tertabrak kereta api mata remaja di perlintasan rel kereta api di kilometer 91 plus 900 antara Kesamben Poh Gajeh di Dusun Pelampangan Desa Jugo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, sekitar pukul 2.30 dini hari. Kasuka Gumas Polres Blitar AKP Imam Subaki mengatakan, berdasarkan keterangan saksi di tempat kejadian perkara, pada hari ini sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat diketahui korban sedang berjalan-jalan di atas rel kereta api Dusun Pelampangan dari arah barat ke timur sambil berteriak-teriak dengan nada yang tidak jelas. Sebelum wanita misterius ini tertabrak, saksi terlebih dahulu mendengar suara klakson kereta api mata remaja jurusan Malang yang dibunyikan berulang-ulang. Lalu sekitar pukul 2.30, sudah banyak warga yang berkerumun dan melihat korban tergeletak di sekitar rel kereta api. Atas kejadian tersebut, langsung dilaporkan ke Polsek Kesamben dan petugas melakukan proses evakuasi serta korban dibawa ke RS UD Ngu Di Waloyawlingi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sebagai informasi, ciri-ciri korban berusia 60 tahun, berambut putih, tinggi badan kurang lebih 150 cm, dengan memakai baju motif bunga berwarna merah, dan memakai rok hitam serta sendal jepit merah muda.